Hanya dengan 15.000 rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiah Sunnah. Barakallahu Fikum. Barakallahu Fikum. Radio-radio lain di mana saja Anda berada, para netizen melalui akun manapun di mana saja berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Al-Qiyamatul Qubra. Kalau pada pertemuan sebulan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang alamah syar. Kini kita akan melangkah kepada pembahasan tentang orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat. Ya, percaya bahwa kiamat itu akan terjadi. Padahal, ya, jangankan Al-Quran dan Sunnah. Para ilmuwan, para saintis yang ateis sekalipun meyakini. Suatu saat alam semesta ini akan berakhir. Akan hancur beserta berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Akan tetapi ada saja di kalangan manusia yang tidak meyakini berakhirnya kehidupan. Tidak meyakini akan dibangkitkannya manusia di alam lain setelah alam jagad raya ini hancur. Tentu saja ini adalah perkara yang sangat aneh. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menerangkan tentang ucapan mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. dan mencelak mereka, mengkufurkan mereka, mengancam mereka dengan azab. Taruhlah umpah Al-Quran surah Al-Ra'adu ayat yang kelima. Allah berfirman dalam surah yang ke-13. Ayat yang kelima. Kata Allah SWT, Kalau kalian merasa heran, maka ada yang lebih heran. Yaitu ucapan mereka yang mengatakan apakah apabila kita sudah kembali menjadi tanah, sudah mati, sudah hancur, kita akan dibangkitkan lagi sebagai makhluk yang baru. Ini ungkapan ketidakpercayaan terhadap hal tersebut. Mereka lah orang-orang yang kafir kepada Rabbah mereka. Dan mereka lah orang-orang yang akan dibelenggu di leher-leher mereka. Maknanya kedua tangannya dibelenggu, disatukan dengan lehernya dan dirantai. Dan merekalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Juga dalam surah Al-An'am 29, Allah mengutip ucapan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kata Allah wakalu inhiya illa hayatuna al-dunya waman nahnu bimab'usin walau tera idh wukifu ala rabbihim aqala alaysa hadha bilhaq kalu bala wa rabbina kalfa dhuqu al-adhaba bimakuntum takfurun Kata Allah mereka berkata mereka itu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kata mereka tidak ada kehidupan bagi kami kecuali kehidupan di dunia ini. Dan kita nanti tidak akan lagi dibangkitkan. Satu-satunya kehidupan lah kehidupan kita di dunia. Makanya mereka all out mengejar kesenangan dunia. Tanpa mempertimbangkan baik buruk, halal haram, zolim ataukah tidak. Tidak peduli, yang penting senang. Karena hanya ini kehidupan mereka. Kata Allah seandainya engkau hey Muhammad melihat kelak. Ketika mereka itu diberdirikan di hadapan Allah subhanahu wa sallam. Di akhirat. Dibangkitkan kemudian, dihidupkan kemudian, disuruh berdiri. Oleh Allah ditanya, alaysa hadha bilhaqq bukankah kejadian ini benar? Kejadian yang dimaksudlah dibangkitkannya kembali manusia. Bukankah ini benar, real, nyata nih? Mereka menjawab, benar, demi Rabb kami. Benar, ini nyata. Ternyata betul, dibangkitkan lagi. Kata Allah, fadukul azaba bimakuntum takfuran. Sekarang rasakan oleh kalian azab. Karena kekafiran kalian kepada hari kiamat. Juga dalam surah Al-Isra ayat 49 sampai 51, Allah menyatakan, Mereka berkata, mereka yang dimaksudlah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Mereka berkata, Apakah ketika kami sudah menjadi tulang belulang, menjadi tanah, apakah kita akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Jawab oleh Muhaiy Muhammad. Kalau begitu, jadilah kamu itu batu atau besi atau makhluk lain yang menurut kamu besar. Jadilah gunung, jadilah pohon besar, jadilah bukit, jadilah apa saja. Kalau memang tidak mau dibangkitkan lagi, benda-benda yang tadi disebutkan, batu, pohon, besi, termasuk gunung yang besar, langit dan bumi, bulan, bintang, matahari, planet, planet, itu tidak akan dibangkitkan lagi. Kalau tidak mau dibangkitkan lagi, jadilah benda-benda batu. Lalu mereka berkata, Mayu'iduna, siapa yang akan mengembalikan kami, menghidupkan kami kembali? Karena menurut otak mereka, akal mereka, mustahil. Sesuatu yang pernah hidup, lalu hancur, tulang bulu langnya hancur, dagingnya darahnya hancur, sudah jadi tanah, mustahil itu bisa hidup lagi. Itu otak mereka, karena mereka berpikir sesuai dengan standar kemurian. kemampuan mereka. Mereka tidak bisa menghidupkan kembali yang mati. Mereka bilang, siapa yang menghidupkan kami kembali? Jawab, الذي فَطَرَكُمْ أَوْلَ مَرْحَمْ Yang menghidupkan kalian nanti adalah, zat yang menciptakan kalian pertama kali. Allah SWT. Mudah bagi Allah. Jangankan mengembalikan makhluk hidup yang pernah ada, menciptakan makhluk hidup yang tadinya tidak ada, tanpa model, tanpa contoh, sama sekali. Mudah. Jangankan makhluk hidup yang kecil seperti manusia, menciptakan longit, bumi yang besar, yang maha kompleks, yang komprehensif, yang sangat-sangat sulit. Bagi Allah mudah. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقَنْ أَمِسَّمَا بَنَهَ Apa kalian yang lebih sulit penciptanya? Ataukah langit? Kemudian Allah bina, Allah tata. Tentu saja lebih sulit untuk menciptakan langit beserta isinya. Itu saja bagi Allah mudah, apalagi menciptakan kalian, apalagi mengembalikan kembali kalian yang pernah hidup lalu mati, dikembalikan. Sangat mudah bagi Allah. Nas-nas ayat yang semakna dengan itu amat sangat banyak. Yang intinya, ada orang-orang yang tidak percaya bahwa kiamat itu akan terjadi, tidak percaya bahwa kita nanti setelah mati akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, oleh Allah SWT diungkapkan dan sekaligus dibantah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiya dalam kitab Majmul Fatawaknya ketika menerangkan orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dari kalangan Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Sabi'in itu para penyembah bintang, juga kaum filosof, dan orang-orang munafik dari kalangan umat ini. Mereka ada yang mempercaya hari kiamat, tapi dengan konsep yang salah, yang keliru. Ada juga yang total, tidak mempercaya adanya hari kebangkitan. Berkata Syekhul Islam, Al-Fatihullah Al-Fatihullah Orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini dulunya pengikut para nabi. Dulunya benar. Setelah para nabinya meninggal, wafat, mereka baru menyimpang. Makanya mereka percaya akan adanya hari kiamat, akan adanya dibangkitkan kembali. Tapi salah konsep. Mereka mengingkari adanya makan, minum, dan hubungan seksual di surga. Kalau kita sebagai muslim berdasarkan Nasrani dan hadith, selain meyakini adanya surga, di surga ada makanan, ada minuman, ada perhiasan, ada bidadari-bidadari surga, dan seterusnya. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani meyakini surga ada, neraka ada. Tapi di surga tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada juga nikah. Mereka menyangka bahwa ahli surga hanyalah bersenang-senang dengan suara, dengan jiwa yang tenang, yang baik, mengalami kenikmatan secara ruhani, sekalipun mereka meyakini akan dikumpulkannya jasa dan ruh bersama-sama. Tapi kata mereka, itu hanya kenikmatan rohaniah semata-mata. Tidak ada kenikmatan fisik, berupa makan, berupa minum, berupa hubungan suami-istri yang sah di surga nanti. Padahal Al-Quran, hadith, menjelaskan itu semua. Ahli surga makan, ahli surga minum. Ahli surga juga menikah. Kami nikahkan para ahli surga dengan bidadari-bidadari surga. Uruban at-srabak. Para bidari surga itu ya uruban at-srabak sepantar tenaun, sebayanya, dan penuh gairah. Kemudian, makan dan minum. Makan, minumnya sekali lagi sering saya jelaskan. Makan, minumnya bukan karena butuh makan dan butuh minum. Bukan karena lapar, bukan karena haus. Seperti di dunia kita makan, kita minum karena butuh. Kalau tidak makan, lapar, lemes. Kalau tidak minum, haus, lemes. Itu karena kelemahan. Di akhirat di surga, tidak ada lapar, tidak ada minum. Eh, tidak ada lapar, tidak ada apa? Haus. Terus kenapa makan, minum? Murni hanya untuk bersenang-senang menikmati lezatnya makanan, lezatnya minuman. Ada tidak orang di dunia makan, minum bukan karena lapar, tapi karena ingin menikmati lezatnya makanan, minuman? Ya, ada banyak. Kita tidak lapar-lapar amat, baru saja makan. Tapi umpah kalau kita maniak baso. Apalagi kalau basonya baso. Bola basket. Baso beranak ada kan? Beranak bercucu. Baru makan, datang tukang baso. Dua mangkok, ini belum selesai ini makan. Piring ketiga itu. Kenapa beli baso? Apakah karena lapar? Bukan, baru jika piring itu. Kenapa itu? Karena ingin merasakan lezatnya. Banyak yang seperti itu ya. Nah, di akhirat itu makan, minum murni hanya untuk bersenang-senang. Merasakan lezatnya makanan, nikmatnya minuman dan yang sejenis. Tapi ini diingkari oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka meyakini adanya kiamat. Mereka meyakini akan adanya dibangkitkan kembali makhluk yang pernah hidup. Mereka meyakini adanya surga dan rakat. Tapi salah konsep. Mereka bilang, kenikmatan di surga hanya rohania semata-mata. Keliru. Terus, masih kata Syekhul Islam. Ada pun sekelompok orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasrani. Dari kalangan shabi'in dan kaum filosof. Shabi'in itu para penyembah bintang. Dan orang-orang yang seakidah, sekeyakinan dengan mereka. Mereka meyakini kebangkitan itu hanya di alam roh semata-mata. Jasarnya enggak, karena sudah hancur. Kalau Yahudi dan Nasrani meyakini adanya dikumpulkan, dibangkitkannya kembali jasad. Hanya kenikmatannya sekedar kenikmatan rohania sahaja, itu kata mereka. Kalau kalangan shabi'in, kalangan filosof dan yang semanhaj dengan mereka, hanya meyakini dihidupkannya roh saja tanpa jasad. Ni'mat dan azab itu hanya untuk roh. Kelompok kedua. Kelompok ketiganya. Ada pun sekelompok orang-orang kafir dan musyrik. Dan yang lain-lainnya, yang semanha syakidah dengan mereka. Ada yang mengingkari hari kebangkitan secara total. Mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, baik untuk roh ataupun untuk jasad. Semuanya ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi SAW dan dikemukakan bantahan-bantahannya. Itulah beberapa jenis orang-orang kafir. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada shabi'in, ada kaum filosof, ada orang-orang musyrik. Berbeda-beda konsep pemahaman mereka tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Adapun orang-orang munafik dari umat ini. Aku muslim, tapi belajar Islam kepada orang-orang kafir. Emang ada gitu orang yang aku Islam belajar Islam ke orang kafir? Banyak. Orang Indonesia banyak. Belajar Islam ke Amerika. Belajar Islam ke Belanda. Ke negeri-negeri kafir. Disebut dengan sebutan para apa? Orientalis. Orientalis itu orang barat yang mempelajari adat budaya ketimuran termasuk keyakinan orang-orang timur. Oleh mereka agama ini dianggap bagian dari budaya. Karena mereka meyakini agama ini produk hasil olah fikir, olah rasa manusia. Lahir agama. Makanya rata-rata nama agama dikaitkan dengan nama orang yang menemukannya atau tempat kelahirannya. Seperti Buddha. Diambil dari namanya. Buddha Siddhartha Gautama. Seperti Konghucu. Seperti Konfisius. Seperti Zoroaster. Diambil dari Zaratustra. Hindu. Diambil dari nama tempatnya India. Makanya Islam juga yang sebenarnya namanya Islam. Tidak diambil dari nama orang. Tidak diambil dari nama tempat. Tempatnya di Arab. Orangnya Muhammad. Tapi nama agama Islam. Itu nama yang aslinya dari Allah langsung. Inna dina inda lahil Islam. Tapi mereka ke-keh meyakini Islam ini hasil olah fikir orang yang namanya Muhammad. Salallahu alaihi wa sallam. Makanya mereka menamai Islam dengan sebutan Muhammadanizm. Faham Muhammad. Keliru. Dipelajari itu. Termasuk agama Islam dipelajari melalui kacamata kekafiran mereka. Otomatis itu. Ada sentimen agama, sentimen keyakinan. Al-Quran dipelajari, dihafalkan. Hadis juga dipelajari, dihafalkan. Banyak orientaris yang hafal Quran, hafal hadis. Tapi memahami Quran, hadis dengan kacamata kekafiran mereka. Ya salah. Ya keliru. Adanya sentimen keyakinan diputar balik. Otomatis konsep Islam yang mereka fahami. Karena mempelajari Quran, sunnah yang menjadi sumber Islam itu. Difahami dengan kebodohan mereka. Dengan kekafiran mereka. Ya banyak yang keliru, yang salah. Jilbab budaya Arab. Makanya harus, kalau bukan orang Arab, gak harus dijilbab. Kembali saja ke kearifan lokal, budaya setempat gitu. Dan seterusnya tuh, banyak yang aneh-aneh. Nah banyak orang Islam Indonesia yang belajar ke sana tuh. Makanya pulang dari sana liur. Mereka lah munafiquhadil ummah. Orang munafiq dari kalangan umat ini. Mereka meyakini lafad-lafad Quran dan sunnah yang masyur. Tapi mereka menta'wil maknanya dari makna dan maksud yang sebenarnya. Termasuk dalam memahami hari kiamat, hari kebangkitan surga dan neraka. Waya kulun. Mereka berkata, kaum orientalis ini yang kemudian menjalar ke Indonesia. Mereka dikenal dengan sebutan para pluralis, sekularis, apalagi? Senekawan. Mereka berkata, Hadhi amthalun. Dorobat linafhamal ma'adar ruhani. Semua penjelasan Quran sunnah tentang surga itu hanya sekadar ilustrasi. Yang diberikan untuk memahami konsep pengembalian ruhani semata-mata. Mereka itu sepemahaman, seakidah, sekeyakinan dengan Al-Quramitoh, Al-Baltinia. Ini salah satu sekte dari orang-orang syiah, dari aspek tasawuf. Keyakinan mereka tentang hal ini diadopsi dari keyakinan majusi dan sobi'ah. Tapi karena mereka itu menyatakan masuk Islam yang mengaku muslim. Tapi konsep keyakinannya tetap diadopsi dari majusi, dari asal agama mereka. Seperti dalam kitab mereka judulnya umpamanya Ikhwanus Safa dan yang lain-lain. Meyakini bahwa surga, neraka itu hanya ilustrasi. Kondisi real yang sebenarnya tidak seperti itu kata mereka. Makanya mereka memahami surga seperti umpamah dalam Al-Quran Surah Muhammad. Ayat yang ke-19 tentang surga. Perumpamaan atau gambaran surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya ada air yang ada surga, ada sungai surga yang airnya tawar segar tidak asin. Ada juga sungai dari susu dan seterusnya. Kata mereka lihat Al-Quran menyatakan Gambaran perumpamaan surga yang disediakan bagi orang bertakwa. Tuh katanya ini gambaran, ilustrasi, bukan yang sebenarnya. Mereka memahami ayat ini dengan kebodohan mereka mengutak-matik dari aspek bahasa yang diungkapkan. Mathalul jannah. Gambaran atau perumpamaan surga itu. Itu perumpamaan kata mereka. Tidak melihat penjelasan para ulama, ahli tafsir dari kalangan. Penjelasan Nabi, para sahabat, para ulama tidak dilihat. Tidak dilirik, para lah mereka yang lebih tahu tentang Islam ini. Dipleset-plesetan. Disebut tahariful kalam an mawadi'i. Memalingkan ucapan, ayat dari makna yang sebenarnya. Maka surga dan neraka itu yang digambarkan oleh Quran dan Sunnah sekadar perumpamaan. Intinya ahli surga merasakan kelezatan, ahli neraka merasakan kesengsaraan. Tapi tidak seperti yang digambarkan oleh Quran dan Sunnah. Itu hanya sekedar ilustrasi. Perumpamaan. Berkata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah tentang mereka, tentang orang-orang tersebut. Hakikat dari pendapat mereka itu seolah-olah Allah itu tidak jujur, tidak benar dalam mengungkapkan, memberitakan hakikat yang terjadi pada hari kiamat. Demikian juga Rasulullah SAW. Makanya oleh Syekh Al-Islam dan para ulama yang sepemahaman dengan meliau, mereka menyebut orang-orang yang seperti itu dengan sebutan Ahlu Takhil. Takhil itu khayalan. Khayalan itu bahasa Arab. Takhayul itu bahasa Arab. Khayalan. Berkata Syekh Al-Islam tentang mereka, فَأَهْلُ الْتَخْيِيلِ هُمُ الْفَلَاسِفَةِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ مُتَكَلِّمِنْ وَمُتَصَوِّفِينَ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا ذَكَرَهُ الرَّسُولُ صَلِّمْ فِي أَمْرِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَلِيْمِ الْأَخِرِ إِنَّمَا هُوَ التَّخْيِيلٌ لِحَقَئِقْ لِيَنْ تَفِعَ بِهِ الْجُمْهُرُ لَا أَنَّهُ بَيَّنَ بِهِ الْحَقْ وَلَا حَدَى الْخَلْقِ وَلَا أَوْضَهُ الْحَقَئِقْ أَخْلُ تَخْيِيلٌ kata Sekhul Islam Ibn Tayyim mereka adalah kaum filosof dan orang-orang yang semanhaj dengan mereka dari kalangan ahli kalam, ahli tasawuf mereka berkata bahwa apa yang digambarkan oleh Rasul Salasam tentang iman keperluh dan hari akhir itu hanyalah hayalan tentang hakikat sebenarnya agar orang bisa mengambil manfaat bukan penjelasan yang sebenarnya bukan untuk memberi petunjuk yang real, yang nyata kepada makhluk dan bukan menjelaskan hakikat kebenaran yang sebenarnya itu kata mereka berdasarkan hal itulah maka kita resume kita apa namanya ringkas kita simpulkan bahwa orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan terbagi kepada tiga golongan golongan yang pertama kelompok pertama adalah kelompok mulahidah orang-orang yang ingkar mereka mengingkari adanya pencipta dan banyak kaum filosof termasuk kaum dahriyah dahriyah itu artinya orang-orang yang mendewakan menuhankan waktu tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu Tuhan kita lah waktu itu kata mereka di kalangan mereka adalah kaum ateis zaman sekarang mereka mengingkari adanya makhluk dan khalik makhluk itu makhluk itu ciptaan khalik itu apa sang pencipta gak ada yang nama makhluk gak ada yang nama khalik manusia bukan makhluk karena tidak ada yang menciptakan ada begitu saja padahal konsep ini yang kata mereka paling rasional paling logis sebenarnya tidak paling tidak rasional dan paling tidak logis karena akal tidak akan menerima konsep pemikiran bahwa sesuatu itu ada dengan sendirinya gak ada sesuatu ada pasti karena ada yang mengadakannya apalagi yang ada tersebut begitu ter teratur terpelihara gitu ya mungkin gak umpah kita menemukan sebuah rumah di tengah hutan rumah itu mewah besar halaman sekitarnya berupa taman ada kolam ikan ada bunga-bunga warna-warni rumputannya juga bersih ya perabotannya bersih bagus-bagus kemudian si apa namanya si tehalnya itu bersih harum gitu bersih indah kalau ada orang yang mengatakan ini rumah gak ada yang bikin tiba-tiba jelek aja ada sendiri kemarin mah gak ada masuk akal gak gak masuk akal gak mungkin ini rumah ada dengan sendirinya teratur rapi bersih lagi jangankan ada dengan sendirinya kalau rumah itu dibuat terus dibiarkan kata orang Sunda mah culjen culjen itu apa diculken kajen artinya dibuat setelah itu dibiarkan tidak dipelihara tidak ditempati tidak dibersihkan tidak diatur apa yang terjadi rumah yang dibangun megah mewah bersih bagus dibiarkan setahun apa yang terjadi kotor rusak ya gak lembab banyak sarang bala-bala banyak sarang laba-laba banyak sarang laba-laba banyak ini akhirnya hancur ya gak coba satu rumah bagus dibiarkan setahun rusak itu makanya kalau umpamanya ada di tengah hutan sebuah rumah besar mewah terus teratur tamannya bersih rumput-rumputannya kelihatan di apa namanya dipelihara tidak dibiarkan liar tidak ada binatang-binatang yang mengotorinya tidak ada ular tidak ada umpamanya kodok dan yang sejenisnya ada kolamnya ikannya ikan-ikan kok kikoi umpamanya indah-indah airnya bersih ada air mancur ada sirkulasi air yang bagus itu pasti bukan sekedar dibuat dibikin oleh ahlinya tapi setelah itu pasti dipelihara dijaga maka tidak realistis tidak masuk akal tidak rasional tidak logis kalau ada rumah sebagus itu sebersih itu dikatakan ini ada dengan senyan dan tidak ada yang memelihara mustahil ini baru rumah apalagi alam jagad raya yang sangat luas dan dahsyat ini dengan makhluk-makhluk sangat super besar yang ada di dalamnya seperti apa adanya planet bintang bulan matahari asteroid dan yang seterus dan sejenisnya dengan apa namanya mereka tidak diam tapi katanya ya beredar mereka itu berjalan pada orbitnya tidak melenceng dengan jarak tertentu yang sudah diperhitungkan tidak saling mendekati tidak saling menjauhi teratur dalam jangka waktu katanya jutaan tahun teratur ini alam jaraknya sedikit bergeser saling menjauh atau saling mendekat oh hancur jarak bumi yang kita tempati dengan matahari selama jutaan tahun merennya gak tahu jutaan tahun gak tahu ribuan tahun jaraknya itu konstan mendekat sedikit menjauh sedikit dengan jarak geser yang pas kadang-kadang musim panas terjadi kadang-kadang musim dingin terjadi kadang udara terasa sangat panas kadang udara terasa sangat dingin pergeserannya itu apa namanya pas dan ini berlangsung selama entah berapa juta tahun kalau gak ada yang ngatur gak ada yang memelihara gak akan bisa begitu itu kalau bumi dan matahari saling mendekat melebihi jarak yang semestinya terbakar atau kehidupan yang ada di muka bumi semuanya kalau menjauh melebihi dari jarak yang semestinya beku seluruh kehidupan di muka bumi mati seluruh makhluk hidup pergeseran jarak antara bumi dan matahari dan garis edarnya yang konstan dan berlangsung selama entah berapa juta tahun gak mungkin berjalan dengan sendirinya pasti ada yang ngaturnya itu yang rasional yang masuk akal itu baru matahari dan bulan belum planet lain bintang-bintang lain yang konon jumlahnya miliaran atau bahkan mungkin triliunan yang kita gak tahu dengan ukuran yang jauh konon katanya lebih besar daripada bumi yang kita tempati begitu komprehensif begitu kompleks begitu ruwet begitu ribet ini alam semesta tapi diatur sedemikian rupa dengan keteraturan yang sempurna siapa yang mengaturnya siapa yang menjaganya itu sang khalid pencipta dan pengatur alam jagad lain baru itu sebuah keyakinan yang realistis yang rasional yang logis yang masuk akal ya gak tapi kaum mulah hidah kaum artis menyatakan gak ada pencipta gak ada pengatur ini berjalan begitu saja tidak masuk akal mereka itu tidak meyakini ada yang makhluk dan khalid mereka mengingkari keberadaan sang pencipta dan sang pengatur dari ciptaan ini tidak ada manfaatnya berdebat berdiskusi berdiskusi dengan mereka tentang masalah hari kiamat tapi ya sudah kalau memang mau berdebat berdiskusi dengan mereka coba saja berardu argumentasi tentang adanya pencipta itu saja sudah mereka simple sok buktikan Tuhan itu ada mana gak kelihatan gak kedengaran gak terjangkau indera sudah berarti gak ada itu saja mereka simple gitu ya dan itu sangat mudah untuk apa untuk kita bantah dengan logika lagi dengan realita lagi ya gak yang tidak cukup waktu bagi kita untuk memberikan contoh perdebatan seperti ini yang pernah terjadi dahulu antara kaum ateis dengan para ulama dan mereka mati kutu mungkin suatu saat di lain kali kita akan menerangkan beberapa kisah debat antara kaum ateis dengan para ulama yang membuat kaum ateis itu tidak bisa lagi berbicara apapun inilah kelompok pertama orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan secara total mereka kaum ateis mereka orang-orang kafir kelompok kedua mereka yakin tapi mereka mendustakan adanya hari kebangkitan diantaranya orang-orang Arab jahiliah yang oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat diadar dalam surah Luqman ayat 25 Allah menyatakan kalau kamu bertanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi ini pasti mereka itu akan menjawab Allah meyakini siapa pemilik aras yang agung mereka pasti menjawab Allah siapa yang menurunkan hujan dari langit mereka pasti menjawab tahu mereka tapi ketika mereka itu berbicara tentang hari kiamat akan ada hari kebangkitan mereka tidak percaya mereka orang-orang yang oleh Allah dijelaskan beberapa ayat diantara surah ayat 67 68 kata mereka apakah kalau kami sudah menjadi tanah juga ayah-ayah kakek nenek moyang kami semuanya sudah jadi tanah sudah mati apakah kita semua akan dikeluarkan kembali dihidupkan kembali kami sejak dahulu juga sudah dijanjikan kayak begitu nenek moyang kami juga begitu mana buktinya nenek moyang kami puluhan ribuan ratusan tahun ribuan tahun yang lalu sudah mati tidak tidak hidup lagi sampai sekarang semua ini tiada lain kecuali hanya dongeng-dongeng purbaqala kisah-kisah yang fiktif mereka orang-orang yang mengklaim beriman kepada Allah meyakini adanya Allah tapi mereka meyakini bahwa kekuasaan Allah itu lemah tidak tidak bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati tidak bisa membangkitkan kembali orang yang sudah hancur mereka orang-orang yang dijelaskan dalam banyak ayat tentang hal tersebut inilah yang kedua kelompok kedua meyakini adanya Allah tapi tidak meyakini akan ada hari kebangkitan adanya kematian mereka yakini karena ril nyata adanya kiamat setelah umpah alam jagad ini hancur mereka mungkin meyakini tapi tidak meyakini mereka akan dihidupkan kembali inilah golongan kedua golongan ketiga atau golongan terakhir yang yang berimankan yang berimankan yang berimankan yang berimankan yang berimankan yang berimankan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah beriman juga kepada hari akhir tapi dengan konsep yang berbeda dari apa yang diterangkan oleh syariat oleh Quran Sunnah atau agama mereka agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani mereka meyakini adanya hari kebangkitan adanya surga adanya neraka makanya mereka ibadah juga ibadah itu menunjukkan adanya keyakinan tentang adanya kehidupan setelah hari kiamat tapi konsep surganya nerakanya kiamatnya hari kebangkitan berbeda dengan ajaran agama mereka sendiri termasuk di kalangan umat ini seperti para pluralis tadi para aklaniun orang-orang yang selalu memahami segala sesuatu dengan akal menimbang menghakimi Quran Sunnah dengan akal merubah merubah hakikat makna dari Quran Sunnah dengan akal mereka mereka meyakini adanya hari kiamat adanya hari kebangkitan adanya surga dan neraka tapi dengan konsep yang sesuai dengan akal mereka yang melenceng dari penjelasan Quran Sunnah penjelasan para sahabat dan para ulema seperti tadi surga dan neraka sekedar ilustrasi sekedar gambaran hakikat yang sebenarnya tidak seperti yang diterangkan oleh Quran Sunnah semuanya semuanya ini merupakan kelompok yang menyimpang di dalam memahami konsep hari kebangkitan nanti kita akan ungkap bantahan dari Quran dan Sunnah serta penjelasan para ulama tentang mereka satu demi satu kita akan bantah orang-orang ateis yang mengingkari adanya khalik dan makhluk adanya Allah adanya pencipta adanya pengatur mereka tidak meyakitu nanti kita bantah baik secara nakli ataupun akli nakli itu Quran Sunnah akli itu akal rasio atau logika kita akan bantah demikian juga orang yang meyakini adanya khalik tapi tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan kita akan bantah termasuk poin yang ketiga orang yang meyakini adanya hari kebangkitan tapi dengan pemahaman yang berbeda dengan Quran Sunnah kita akan jelaskan beserta bantahannya di pertemuan yang akan datang kalau sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis kita akan masuki sesi tanya-jawab wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam magha syukran ustad atas materi yang disampaikan dan ikhwat iman azani allahu wa'iyakum para pendengaran pemirsa bagi antem yang akan bertanya di sesi tanya-jawab silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 866 626 37 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 1476 baik sudah ada penelpon yang masuk kita angkat terlebih dahulu silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Ustaz saya mau tanya tadi disampaikan masalah Yahudi dan Nasalni pada waktu dulu masih yakin pada hari kiamat hari berbangkit tapi setelah para nabinya meninggal dia ingkar kenapa itu alasannya apa sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Mulyono di Margahayu Barakallahu Fik Yahudi dan Nasalni ketika nabi mereka masing-masing ada pemahaman mereka itu benar karena langsung dibimbing oleh para nabi yang ada oleh nabi Musa kemudian nabi-nabi setelahnya oleh nabi Isa juga dijelaskan setelah para nabinya wafat meninggal muncul penyimpangan kenapa itu sama dengan umat Islam ketika nabinya masih ada umat Islam semuanya pemahaman tentang Islam lurus lurus kalau dikatakan Islam saat itu adalah Islam yang benar dengan pemahaman keyakinan yang benar makanya Al-Quran menyatakan Allah Allah telah menamai kalian dengan sebutan Muslim sejak dahulu apakah cukup saja dengan Muslim kalau zaman tersebut ya cukup sebab yang nama Islam Islam yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan tidak ada penyimpangan setelah nabinya wafat para sahabat masih banyak yang hidup sudah muncul penyimpangan dalam memahami Islam munculnya khawarij munculnya syiah rafidah itu ketika para sahabat masih ada masih hidup munculnya aliran pemahaman Qadariyah Jabariyah itu ketika para sahabat masih ada nabinya sudah wafat dibantah diluruskan oleh para sahabat tetap saja banyak orang yang tidak terluruskan dengan hal ini apa yang menjadi penyebab penyebabnya sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelumnya setelah para nabinya wafat ada perubahan pemahaman dan keyakinan kenapa beberapa belas atau puluh tahun yang lalu sampai sekarang ada majalah namanya majalah as-sunnah yang diterbitkan dari Solo sekarang yang menerbitkan Mahat Imam Bukhari di Solo dulu kecil sekarang besar saya sempat diminta makalah dengan judul maktazilah asal-usul lahirnya atau sejarah lahirnya pemikiran maktazilah waktu itu majalahnya masih kecil mungkin file tulisan itu masih ada otomatis sebelum menulis ya saya harus banyak referensi terutama terutama referensi dari kitab-kitab tulisan orang-orang maktazilah beserta tulisan para ulama tentang asal-usul maktazilah tokoh utama maktazilah adalah wasil bin Atta Amr bin Ubaid padahal wasil bin Atta murid seorang ulama ahlus sunnah yang namanya Imam Hasan al-Basuri rahimah Allah gurunya ahlus sunnah kenapa muridnya menjadi seorang maktazilah ternyata selidik punya selidik sebelum wasil bin Atta ini hadir di majlis Imam Hasan al-Basuri dia sebelumnya telah belajar terlebih dahulu di beberapa madrasah yang dipelajari filsafat yang dipelajarinya akidah akidah yang bersumber dari majusi dari Yahudi dari kaum filosof dan itu berurat akar di dalam benaknya di dalam fikirannya bahkan menjadi keyakinan dalam apa namanya membawa bekal pemikiran dan keyakinan seperti itu dia hadir di majlis Imam Hasan al-Basuri merasa di dalam dirinya ada hujah ada argumentasi suatu saat datang orang ke majlis Imam Hasan al-Basuri rahimahullahu ta'ala lalu bertanya wahai imam bagaimana pendapat anda tentang seorang muslim yang berdosa besar apakah dia ini muslim karena keislamannya mu'min karena keimanannya atau kafir karena dosa-dosa besarnya belum Imam Hasan al-Basuri menjawab berdirilah wasil bin al-ta' dia berkata menurut saya dia bukan muslim juga bukan kafir tapi berada di tengah-tengah antara muslim dan kafir disebut al-manzilah bin al-manzilatain orang-orang mendengar dan tajub karena logikanya yang jalan lalu dia berangkat ke pojok masjid di masjid di tengah di dalam majlis Imam Hasan al-Basuri bayangkan ke pojok dia bicara lagi di pojok Imam Hasan al-Basuri rahimahullah belum berbicara menjawab itu dan orang-orang mengikutinya mendengarnya dengan tajub mendengar itu melihat itu Imam Hasan al-Basuri menyatakan qadi'tazalal wasil wasil telah iktizal telah menyempal telah menyimpang dari pemikiran ahlu sunnah dari sana lahirlah istilah ma'tazilah dari berasal dari kata iktizal artinya iktizal itu menyimpang atau menyempal baik karena dia menyimpang dari majlis Imam Hasan al-Basuri termasuk keyakinannya menyempal menyimpang dari keyakinan ahlu sunnah kenapa wasil bin atok bisa seperti itu karena sebelum dihadir di majlis Imam Hasan al-Basuri di dalam fikir sudah tertanam kuat pola fikir filsafat akleniun yang menimbang segala suatu berdasarkan akal termasuk nasquran dan hadith dari salah kemudian berkembang menjadi pemikiran ma'tazilah ini yang menjadi penyebab kenapa Yahudi dan Nasir yang dulu benar mengikuti agama nabinya setelah nabinya wafat menyimpang karena adanya pengaruh dari pemikiran pemikiran lokal di tempat masing-masing di matrasa masing-masing yang dipengaruhi oleh pemikiran filsafat pemikiran peradaban setempat budaya lokal disebut dengan sebutan kearifan lokal sekarang dan seterusnya lokal di daerah masing-masing budaya maka tidak heran kalau banyak terjadi penyimpangan dari segi akidah dari akidah yang sebenar yang diajar oleh para nabi sekarang agamanya disesuaikan dengan kearifan lokal dengan budaya lokal tidak asli seperti yang dijelaskan oleh nabinya masing-masing dan ini tidak hanya terjadi di kalangan yahudi dan nasrani terjadi juga di kalangan umat islam ada gak umat islam yang memahami islam berdasarkan budaya lokal ada makanya lahirlah istilah islam apa islam nusantara yang berbeda dengan islam arab berbeda juga dengan islam amerika berbeda juga dengan islam yang lain-lain nanti islam nusantara juga kan terdiri dari ribuan suku bangsanya nanti masing-masing suku bangsa memahami islam berdasarkan budaya lokal masing-masing ayat islam sunda ayat islam jawa ada islam batak ada islam bugis ada macam-macam nanti berbeda-beda satu negara saja islamnya sudah bisa berbeda-beda nantinya apalagi dengan islam arab apalagi dengan islam di zaman nabi dan para sabat wah biasnya itu lebih besar lagi akhirnya karena islam disuaikan dengan budaya lokal sepadahal budaya tersebut hasil produk akal dan rasa manusia akhirnya islam ini bukan lagi merupakan wahyu dari Allah islam menjadi produk budaya manusia itu gawat kembalikan islam keaslinya islam itu wahyu bukan produk akal produk olah rasa olah fikir manusia bukan islam itu wahyu berkata berkata Ali bin Abi Talib radiyallahu budaya setempat pemikiran setempat filsafat dan seterusnya akhirnya terjadilah penyimpangan Allahuakbar silahkan syukur syukur atas jawabannya kita beralih ke penanya selanjutnya Assalamualaikum Ustad saya punya adik angkat yang dirawat oleh orang tua saya sejak lahir ibunya meninggal ketika melahirkan dia dan ayahnya seorang non muslim dan tidak merawat dia bahkan tidak menafkahi sepeserpun sampai dia dewasa sekarang beliau masih hidup tapi adik saya tidak pernah tahu tentang beliau permasalahannya sekarang adik saya ini ada rencana untuk menikah lalu untuk walinya bagaimana orang tua saya kekeh mau jadi walinya sedangkan ayahnya adik saya masih hidup tapi non muslim mohon nasihat dan petunjuknya Ustad Jazakallahu khairah Adik ini perempuan berarti ya adik angkat ya ayahnya masih ada tapi non muslim ya boleh menjadi wali adik angkatnya apakah muslim ya kalau dia dididik secara muslim berarti muslim tidak harus disyahadatkan tapi kan orang tuanya kafir ya orang tuanya kafir tapi anaknya lahir walaupun orang tuanya kafir anaknya lahir dalam keadaan islam kalau dia tidak dibaptis tidak dimurtadkan tetaplah dia islam kalau sejak bayi begitu gubrag lahir ke alam dunia dari berahim orang kafir orang tuanya kafir ibu bapanya kafir anaknya lahir sebagai muslim lalu diasuh oleh keluarga muslim diajari sholat diajari baca quran dan seterusnya ya dia muslim tanpa harus disyahadatkan lagi nabi s.a.w. menyatakan ma min mauludin illayu ladu alal fitrah tak ada satu pun bayi yang lahir kecil lahir di atas fitrah fitrah ini islam Allah menyatakan hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ini yaitu islam itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah ini di atas islam jadi dia muslim nah si putri ini diadopsi oleh keluarga muslim kemudian muslim pas sekarang mau nikah siapa walinya tidak boleh walinya adalah ayah kandungnya karena ayah kandungnya kafir tidak boleh menjadi wali bagi putrinya yang muslim siapa itu ya wali hakim dalam hal ini kalau umpah tidak memungkinkan maka hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak punya wali siapa hakimnya pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh KUA yang mengurus masalah ini kemenag dan di bawah kemenag yang mengurus masalah ini adalah KUA setempat datang saja ke KUA kemudian terangkan status putri ini bahwa ayah kandungnya itu non muslim dia mau nikah KUA akan faham akan ngerti karena mereka sudah dibekali tentang ilmu fiqih munakahat tahu oh iya ayahnya tidak boleh menjadi wali siapa yang menjadi wali ya KUA itu mewakili pemerintah mereka hakim oleh karena itulah maka serahkan ini ke KUA nanti kepala KUA yang akan menjadi waliknya bagi si putri ini nah bagaimana ketika ijamnya ya KUA pasti faham nanti dikatakan umpamanya calon suaminya ini namanya Cepi contoh ini mas Cep Tengwa KGR Ananda Cepi saya nikahkan kamu dengan umpamanya nama putri itu Neng Neng Binti Aden umpamanya nama ayah kandungnya Aden Ananda Cepi saya nikahkan engkau kepada Neng Binti Aden yang apa namanya perwaliannya diserahkan kepada saya sebagai wali hakim dengan mas kawin satu kilo emas dianjuk boleh dianjuk apa bahasa Indonesia dianjuk di ngutang ngutang ya di dianjuk kata Cepi kata Cepi saya terima nikah dengan Fulanah Binti Fulan yang walinya atau tanpa harus dikatakan dengan mas kawin satu kilo mas di utang udah sah begitu ya nanti kamu akan faham karena mereka sudah dibekali dengan ilmu fiqh silahkan lagi ada telepon kita akan angkat terlebih dahulu penelpon bagi hantu yang akan bertanya melalui line telepon silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 silahkan yang akan bertanya melalui line telepon kami mengundang di line telepon nomor 022 86862637 silahkan sudah masuk halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ibu siapa dimana ibu neni dari barakat cinta ibu neni silahkan ibu neni mau menanyakan pak ustaz tolong penjelasan mengenai sunah yang halo ya silahkan ibu ibu menanyakan memegang sunah itu sunah nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bagaikan bara api mohon penjelasannya pak ustaz iya terus yang kedua pak ustaz kalau umpamanya telah adan kemudian kan kak saya sebagai ahwat jadi kalau langsung setelah adan langsung sholat apa itu boleh tidak jangan menunggu adan selesai dulu gitu ustaz iya makasih ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ibu neni di marga asih marga cinta ada marga asih ada marga cinta tapi jauhnya marga cinta madi koponya marga asih madi disini di nanjung ada dua pertanyaan pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan orang yang berpegang teguh kepada sunnah nabi itu seperti memegang barah api ya ti'ala nasi zamanun al-mutamasyikuna fihi ala sunnati abisunnati kalqabidi alal jamri hadis ini suai riwayat imam muslim dalam kitab suai muslim akan datang satu zaman pada umatku orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti orang yang memegang barah api mananya apa akan banyak tantangan berat akan banyak gangguan banyak cobaan disebut teroris radikalis ekstremis apalagi apalagi pokoknya yang kayak begitu fanatik dan seterusnya dikucilkan kenapa karena ini merupakan realisasi dari ayat dalam surah alang kabut ayat 2 dan 3 Allah menyatakan surah yang ke-29 apa manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman kalau mereka belum diuji jadi setiap orang yang beriman akan diberi ujian sesuai dengan kadar iman orang yang berpegang teguh kepada sunnah nabi alaih salatu menunjukkan ada iman terlebih di zaman ketika sunnah nabi dianggap aneh dianggap asing karena sudah terlalu dominannya menyebarnya kebidahan orang memahami islam islam yang sudah dirubah dari ajaran aslinya di zaman nabi dan para sahabatnya ditambah dikurang dirubah itulah islam yang dikenal oleh banyak orang pas ketika ada orang yang menampilkan islam yang asis sesuai dengan sunnah nabi salallahu selam pasti dianggap aneh dikucilkan dianggap ajaran baru dan inilah yang pernah disinyalir oleh rasul salallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya dengan lafad yang berbeda-beda hadis ini makbul sahih di kalangan para ulama kata beliau sesungguhnya islam ini pada awalnya dianggap aneh dianggap asing karena melawan arus di zaman islam belum muncul semua orang nyembah berhala semua orang mabuk judi zina riba dan seterusnya islam datang mengharamkan semua itu bayangkan berat enggak berat dianggap aneh dianggap asing dan islam kelak di akhir zaman akan kemarin dianggap asing dianggap aneh berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh dianggap asing tapi ada batasannya tidak semua yang dianggap aneh itu berbahagia sebab ada orang yang mengemban islam yang aneh tapi menyimpang ada siapa yang dianggap aneh salah satunya orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnahku yang sudah dimatikan oleh manusia manusia sudah enggak faham lagi sunnah kita tampilkan sunnah yang sebenarnya dianggap aneh enggak ya dianggap aneh menutup aurat dulu dulu sekali tahun 70-an enggak ada satu pun yang pakai kerudung muncul orang yang pakai kerudung walaupun hanya kerudung saja kerudung kalau sekarang disebut kerudung gaul tur kehanap mah muka lutut kebawah masih kelihatan tapi hebohnya bukan main itu orang yang berkerudung hanya menutup kepala saja saat itu sudah heboh ya dianggap aneh dianggap radikal dianggap ekstremis dianggap segala macam dianggap aneh tapi alhamdulillah mereka itu orang-orang yang istiqamah akhirnya keistikamahan mereka berbuah banyak orang yang kemudian satu demi satu memakai kerudung akhirnya sudah tidak aneh lagi kerudung dan diakui sebagai bagian dari umat Islam pengamalan Al-Quran dan Sunnah lalu muncul jilbab besar kerudung besar geger lagi itu aneh lagi akhirnya dibully lagi itu dianggap asing dianggap ekstremis radikalis teroris segala macam sampai nangis-nangis akhwat yang pakai jilbab besar tapi alhamdulillah mereka istiqamah akhirnya bermunculan kembali jilbab jilbab besar akhirnya diakui sebagai jilbab syari ya enggak setelah menyebar muncul lagi cadar dengan dua mata masih terbuka masih kelihatan wah geger lagi itu dianggap ajaran syiah yang sesat kalau syiah tidak bercadar saat itu dan seterusnya ya nah setelah itu muncul lebih lagi daripada cadar yaitu apa burku atau apa ya hijab yang sampai menutup mata tapi dia bisa melihat ini geger sampai sekarang ini masih dianggap aneh masih dianggap asing nah itulah ya jadi yang dimaksud dengan seperti memegang bara api itu akan digoda diuji seorang akan diuji berdasarkan kadar iman lebih hebat imannya lebih hebat ujian yang Allah berikan kepadanya dan berpegang teguh kepada sunnah nabi termasuk wujudnya dari apa keimanan karena itu beresiko dibuli orang dicurigai orang dimarjinalkan dipojokan ya kalau tidak ada iman maka tidak akan mampu tidak akan kuat seperti tidak akan mampu seseorang menggenggam bara api apabila dia tidak sabar jadi maknanya adalah banyak ujian dan cobaan ini pertanyaan pertama kedua masih ingat apa bagaimana ketika adhan berkumandang boleh enggak seorang wanita langsung sholat ketika adhan masih berkumandang hukum asal boleh saja karena adanya adhan sudah menunjukkan waktu sudah masuk waktu sholat duhur umpah jam sekian adhan langsung sholat boleh tapi ada tapi kalau dia dekat masjid dan suara adhan itu terdengar maka lebih utama dia menunda sampai adhan selesai pertama agar sholatnya tidak terganggu terganggu kalau umpah adhan masih berkumandang kita sudah memulai sholat ya pasti terganggu lah akhirnya bisa khusyuk kedua agar memperoleh keutamaan menjawab adhan ketika mu'adhin mengatakan Allahuakbar Allahuakbar kita jawab Allahuakbar Allahuakbar semua perkataan mu'adhin itu diikuti kecuali ketika mengucapkan dua dijawab dengan apa yang kedua ada keutamaan menjawab adhan ketiga ada keutamaan bersolawat kepada Nabi dan membaca doa seusia adhan Allahumma rabbah hadhi dakwah ditama sampai akhirnya jadi ada keutamaan menjawab adhan keutamaan bersolawat kepada Nabi seusia adhan keutamaan membaca doa seusia adhan dan yang keempat tidak terganggu oleh suara adhan ketika sholat jadi lebih utama apa dengar adhan jawab bersolawat kemudian berdoa setelah itu baru sholat kecuali apabila adhan tidak terdengar kita sudah tahu itu sudah masuk waktu kita ada alarm berupa adhan di hp mungkin menunjukkan waktu sholat adhan tidak terdengar karena masjid sangat muadhin masih sibuk dengan urusan dunia masih di sawah kalau dia petani masih di pasar kalau dia pedagang masih kuli kalau dia kuli tidak ada yang adhan tapi kita sudah tahu ini sudah masuk waktu boleh langsung sholat boleh langsung sholat kalau diyakini waktu sholat sudah masuk silahkan lagi terakhir baik syukur atas jawabannya kita beralih ke penanya selanjutnya dari tidak menjemputkan nama dari ramdan dari sukabumi izin bertanya di luar tema hari ahad kemarin saya jatuh dan sebagian telinga luka lalu diperban dan hari ini belum bisa dibuka pertanyaannya bagaimana saya melakukan wudhu atau mandi jundup syukuran tayi barokallah hufik ramdan di sukabumi pakai streaming atau radio di sana streaming seperti iya kalau seseorang luka dan lukanya berada di anggota wudhu di tangan di kaki kakinya umpamanya bukan di betis kalau betis bukan anggota wudhu umpamanya di punggung kaki gitu ya di telapak kaki atau di wajah yang harus dibasuh ketika wudhu terus diperban bagaimana cara wudhu ini pertanyaan yang bagus ya pertama kalau tidak berbahaya terkena air maka basuh semuanya kalau tidak berbahaya maksud bahaya itu tidak tambah parah atau tidak akan memperlama proses penyembuhan basuh semuanya dibuka perbannya kemudian basuh kedua kalau tidak boleh terkena air terkena air bisa tambah parah apalagi menyebabkan kematian umpamanya atau minimal memperlama waktu sembuh maka jangan terkena air cukup diusap bagian atas perbannya tersebut bila itu tidak mawarat umpamanya ada di tangan di punggung tangan di perbannya basuh yang lainnya lewatkan perbannya kemudian atas perbannya diusap dengan tangan dengan tangan yang basah usap bagian lainnya yang tidak terperban dicuci seperti biasa ini kemungkinan yang kedua kemungkinan yang ketiga diusap pun tidak boleh dengan tangan yang basah karena nanti airnya akan menyerap menjadi lembab dan membahayakan lukanya menyebabkan lukanya tambah parah atau lama sembuhnya maka jangan diusap lewat saja basuh bagian yang tak terperban bagian yang diperbannya dilewat tidak dibasu juga tidak diusap oleh tangan yang basah karena diusapnya berisiko memperparah luka atau memperlama waktu sembuh luka maka lewat saja tidak mengusap bagian yang memang harus dibasu karena ada udhur maka dibolehkan dimanapun bagian yang luka itu baik di kaki di tangan di telinga di wajah pokoknya anggota wudhu yang harus dibasu maka kalau membasahinya berisiko berbahaya maka lewatkan saja ya demikian juga mandi mandi junub umpamanya walaupun lukai karena junub memulai halangan walaupun luka asal yang lukanya bagian yang tidak harus terlibat dalam penyebab junub nah sama lewatkan saja bagian yang diperban itu kalau memang membasuhnya atau membasahinya berisiko secara medis maka lewat insyaallah itu ada udhur ya cukup ya sampai disini saja insyaallah kita akan jumpa kembali di sebulan yang akan datang melanjutkan kajian kita subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaikum alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati